Intro Panitia Pengawas Kota Pekanbaru dan KPU Pekanbaru mulai melakukan penertiban alat peragak kampanye atau APK minggu pagi. Secara simboli, Spanwas dan KPU Pekanbaru menerjutkan Baleho 5 pasangan calon yang berada di tepi jalan Sudirman sekitar Purna Integi. Ketua Panluas Kota Pekanbaru Indra Kalidna Sution juga mengatakan bahwa Panluas sudah mengingatkan paslon untuk menertibkan APK-nya masing-masing. Kalau persiapan pengawasan masa tenang dan pembersihan alat peragak kampanye, saat ini kita sudah arahkan juga jajaran pengawas seluruhnya mulai membersihkan alat peragak yang masih tersisa. Karena sebelumnya kita sudah surati baik itu paslon maupun KPU yang sebenarnya mempunyai alat peragak untuk membongkar sendiri. Jadi saat ini kita periksa yang tersisa akan kita bongkar buat kelasan POPP. Pembersihan yang kita usahakan selesai hari ini. Jadi nanti kalau ada lagi yang masih memasang, ya kita bongkar lagi. Di samping itu Indra Kalidna Sution juga mengingatkan kepada tim pasangan calon untuk tidak melakukan pemasangan APK lagi atau melakukan kampanye di masa tenang ini. Karena dapat menyebabkan pidana bagi siapapun yang melakukannya dan akan merugikan bagi pasangan calon. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan.